Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk memindahkan WhatsApp dari HP Android ke iPhone tanpa menggunakan laptop, tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Untuk cara di video kali ini, ini adalah cara paling terbaru. Jadi kalian bisa praktekan di semua HP Android dan di semua tipe iPhone. Untuk langkah yang pertama, silakan kalian cek di aplikasi WhatsApp kalian apakah sudah update ke versi paling terbaru. Silakan kalian buka Playstore dan cari WhatsApp. Nah, jika dibuka di bagian sini tidak meminta update, berarti untuk WhatsApp kalian sudah versi paling terbaru. Kemudian, untuk langkah berikutnya, di sini di HP Android kita perlu mendownload untuk aplikasi pindah ke iOS. Ini dia untuk aplikasinya, silakan kalian download di HP Android kalian. Ini adalah aplikasi Mob2iOS versi paling terbaru. Jika sudah didownload, langsung saja kita buka untuk aplikasi pindah ke iOS. Kita setuju, kita klik setuju, teman-teman. Kita klik lanjutkan. Kita klik setuju. Kirim otomatis atau juga kirim secara otomatis. Kita klik. Kita klik lanjutkan. Ijin saat aplikasi digunakan. Klik lanjutkan. Klik izinkan. Klik lanjutkan lagi. Klik lanjutkan. Sampai di tahap ini, teman-teman. Kita langsung beralih ke HP iPhone kita. Untuk kekurangan cara di video kali ini, mau gak mau untuk HP iPhone kita itu harus kita reset terlebih dahulu. Jadi, pastikan untuk HP iPhone kalian benar-benar belum terinstall aplikasi apapun. Oke, disini kita langsung saja reset terlebih dahulu. Dan pastikan untuk HP iPhone dan HP Android ini sudah terhubung menggunakan jaringan yang sama. Disini saya menggunakan Wi-Fi, teman-teman. Jadi, pastikan untuk HP Android dan HP iPhone itu di satu jaringan. Langsung saja kita reset terlebih dahulu untuk HP iPhone-nya. Untuk meresetnya, kita klik di bagian pengaturan. Kita masuk ke bagian menu umum. Kemudian, disini kita geser. Nah, disini kita pilih transfer atau atur ulang iPhone. Lalu, kita pilih hapus konten dan pengaturan. Berikutnya, kita pilih lanjutkan. Kemudian, terakhir kita pilih hapus iPhone. Jadi, pastikan untuk data-data penting kalian sudah backup terlebih dahulu, teman-teman. Karena, untuk HP-nya ini akan kembali ke seperti baru. Oke, kita langsung klik hapus iPhone. Kemudian, di bagian ini kita akan diminta untuk mengisi kode sandi untuk iPhone ini. Oke, disini kita masukkan terlebih dahulu untuk kata sandinya. Nah, setelah kita masukkan untuk kata sandinya, maka otomatis untuk HP iPhone ini langsung ter-reset. Jadi, disini kita tinggal tunggu saja sampai proses per-resetannya ini sampai selesai. Oke, kita tunggu saja. Oke, untuk proses per-resetan ini sudah hampir selesai. Kita tunggu dan nanti langsung kita setting terlebih dahulu untuk HP iPhone-nya. Nah, disini kita langsung setting untuk di bagian menu bahasa. Oke, kita pilih bahasa Indonesia. Kita klik bahasa Indonesia. Kemudian, di bagian wilayah juga kita klik Indonesia. Nah, berikutnya, teman-teman, disini kita pilih lanjutkan. Silakan, teman-teman, ikuti. Kemudian, pilih atur tanpa perangkat lain. Nah, berikutnya, disini kita sambungkan terlebih dahulu ke jaringan Wi-Fi. Oke, jika sudah terhubung, disini kita tunggu sebentar. Nah, disini kita tunggu saja sebentar sampai masuk ke tahap berikutnya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kita klik lanjutkan. Kita klik atur untuk saya sendiri. Kita klik atur nanti. Kemudian, kita klik pilih kata Sandi. Kemudian, kita pilih jangan gunakan kode Sandi. Lalu, klik lagi jangan gunakan kode Sandi. Setelah dibawa ke halaman seperti ini, di bagian ini, teman-teman, kita pilih dari Android. Kemudian, klik lanjutkan. Nah, disini sudah muncul untuk kodenya. Untuk kode ini, kita masukkan di HP Android kita. Oke, saya masukkan terlebih dahulu untuk kodenya. Oke, ini sedang proses menghubungkan. Nah, berikutnya, disini kita cari WhatsApp. Kita aktifkan. Kemudian, kita klik mulai. Oke, ini dia sedang memproses, teman-teman. Oke, di bagian ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini sedang proses menyiapkan terlebih dahulu. Pastikan untuk baterai Android dan baterai iPhone kalian itu full, teman-teman ya. Oke, kemudian berikutnya, disini kita pilih di bagian menu lanjut. Kita pilih lanjutkan. Nah, ini dia, teman-teman, untuk proses mentransfer data sedang berjalan. Kita tunggu saja sampai proses transfernya selesai. Saya sarankan, biar proses transfernya tidak terlalu lama. Langkah baiknya, teman-teman, sebelum melakukan ini, silakan kalian hapus terlebih dahulu untuk percakapan-percakapan yang tidak kalian butuhkan. Jadi, tinggal kalian sisakan saja untuk percakapan-percakapan atau juga foto-foto yang kalian butuhkan. Biar terlalu lama untuk proses transfer datanya. Oke, ini dia, untuk proses transfer data sudah selesai. Kita klik lanjutkan. Berikutnya, di bagian menu ini kita masukkan untuk iCloud iPhone kita, beserta kata sandinya. Kita masukkan. Tunggu sebentar. Kemudian, berikutnya, di sini akan diminta untuk autentikasi dua faktor. Kita tunggu SMS masuk dari HP Android. Ini dia, sudah masuk. Berikutnya, kita masukkan untuk kode autentikasi dua faktornya. Kita masukkan sesuai yang tertera di SMS. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita geser, kita klik setuju. Kita klik setuju. Oke, berikutnya, kita klik lanjutkan lagi. Di sini kita pilih atur nanti saja. Kita klik OK. Kita klik atur nanti di pengaturan. Kita pilih jangan bagikan. Kemudian, kita klik lanjutkan. Oke, teman-teman. Di sini untuk proses setting sudah selesai. Kemudian, langkah berikutnya kita buka App Store. Kita pilih lanjutkan. Kita klik di bagian nyalakan iklan yang dipersonalisasi. Nah, berikutnya, teman-teman. Di bagian ini kita cari WhatsApp ya. Kita langsung download aplikasi WhatsApp. Dan berikutnya, kita tinggal klik download. Dan kita tunggu sampai untuk proses download aplikasi WhatsApp ini sampai selesai. Oke, di sini kita tunggu sampai proses download aplikasi WhatsApp selesai. Oke, berikutnya kita langsung buka. Jika sudah selesai untuk proses download-nya. Dan bagian ini seperti biasa. Di sini kita ikuti. Sebagaimana kita baru mendaptarkan untuk nomor WhatsApp, teman-teman. Kita masukkan untuk nomor WhatsApp kita. Oke, teman-teman ini sudah hampir selesai. Kemudian, kita klik langsung mulai. Kita klik mulai. Kita beri izin akses atau juga bisa pilih atur nanti teman-teman bebas ya. Oke, di sini sedang proses menginpor. Tunggu sebentar. Ini sedang proses memindahkan chat ya. Kita klik lanjut. Kita pilih izinkan. Kemudian seperti biasa, di sini kita isi nama. Kita klik selesai. Oke, kita klik di bagian nanti atau juga lanjut bebas. Nah, bisa kita perhatikan. Di sini saya sudah bisa berhasil ya, teman-teman. Saya sudah bisa berhasil untuk memindahkan WhatsApp dari Android ke iPhone. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.